Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan kusatanya Nyang Kali ini sesuai dengan permintaan kalian Eh, ahem, ahem, bos, ahem Jangan gangguin, bisa nggak? Videonya baru dimulai nih Eh, ini loh bos Anu, eh, anu Dahlah, hus, jangan promosi jadi presiden abal-abal mulu, bisa nggak sih? Eh, pergi aja dari sini, hus, hus Apaan sih? Gue itu emang tampan dan berani dan harus jadi presiden Tapi gue cuma mau ngasih lihat ini Kemarin ada yang komplain siapanya alay Gimana sih? Tunggu dulu, apa? Haaah, oke, oke, oke Mungkin, ya, nggak salah juga sih Kalau suara ku emang agak lebay Tapi, ya, bolehlah Kita coba untuk nggak terlalu lebay di video ini Kalau bisa, tolong komen di bawah, ya Bapak kalian tentang logatku yang nggak terlalu lebay ini Ehem, oke, oke, oke Ehem, 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 ehem Baiklah, kawan-kawan Mari kita kembali lagi ke topik pembahasan pada video ini Baik Jadi sebelumnya, siapanya telah melakukan sebuah pemilihan kecil atau voting Dan ternyata hasilnya adalah kalian ingin Siapanya untuk kembali membahas akan permainan Five Night Art Treasure Island Sebelumnya ada beberapa pilihan Seperti mengungkap misteri yang menggunung pada permainan Membahas permainan Five Night Art Treasure Island versi buatan penggemarnya Yang mana dikenal dengan nama Nightmare Before Disney Membahas mengenai game Five Night Art Treasure Island yang kedua Atau dapat disebut juga dengan nama Oblitus Casa Dan juga mengenai lokasi nyata tentang permainan ini Dan ya, setelah melakukan pemilihan akan beberapa kategori tersebut Akhirnya terpilihlah sebuah topik Yang mana bisa kalian lihat dari judul dan juga thumbnailnya Kalau siapanya akan membahas mengenai lokasi nyata akan terbuatnya permainan tersebut Penasaran akan informasinya? Tonton sampai habis ya Karena misteri selalu ada sampai akhir Baik Jadi awalnya pulau di tengah Bay Lake itu disebut dengan nama Treasure Island Yang mana nama tersebut berasal mula dari sebuah film Dengan nama dan juga konsep yang sama-sama bertema bajak laut Dengan bangkai kapal, gua rahasia dan juga harta karun yang terkubur Hal inilah yang menjadi dasar mula ide dari ruangan misterius akan gua bajak laut atau Pirate Cavern Pada permainan Five Night Up Treasure Island Lalu beberapa tahun kemudian atau lebih tepatnya pada April 1976 Pulau itu dibuka kembali dengan nama dan konsep yang berbeda Yap, pulau itu berganti dengan nama Discovery Island Yang mana tidak lagi menawarkan akan tema bajak laut Pulau itu pun mulai memamerkan burung-burung yang menarik dan juga eksotis Mereka pun menyatakan bahwa tujuan mereka adalah melindungi satwa-satwa liar Dan juga satwa-satwa yang terancam punah Bahkan katanya mereka memiliki lebih dari 500 spesies satwa liar yang terancam punah Yang mereka rawat di sana Pada saat itu juga para pengunjung dapat perjalan-jalan menikmati alam Melihat burung-burung yang berkeliaran bebas Bahkan dapat menonton pertunjukan dan atraksi dari para binatang Namun sayangnya setelah hampir 25 tahun sejak dibukanya Discovery Island ini Atau lebih tepatnya pada tanggal 4 April tahun 1999 Pulau ini mulai tertutup untuk umum Hewan-hewan di pulau itu pun dipindahkan ke taman hiburan Disney terbaru yang bernama Animal Kingdom Sementara mereka yang tidak diangkut ke sana pun Dikirim dan disebarkan ke taman Zoologi yang ada di seluruh Amerika Serikat Pulau itu tertutup untuk umum Dan setelah itu pihak Walt Disney World merarang siapapun untuk menginjakan kaki Dalam jarak sekitar 50 kaki dari garis pantainya Dan tindakan hukum akan diberlakukan jika ada yang ketahuan melanggarnya Sebagai contoh, dulu ada seorang fotografer yang bernama Seth Lawless Yang menarbitkan foto drone dan zoom dari Discovery Island dan River Country Yang telah ditinggalkan pada tahun 2016 yang lalu Dikatakan bahwa ia mendapatkan hukuman untuk tidak bisa Atau lebih tepatnya ia dilarang untuk mengunjungi taman hiburan Disney World untuk seumur hidupnya Hal ini tentunya menjadi perbincangan seluruh dunia Mengenai apa sebenarnya penyebab pulau itu ditutup Dan mengapa tidak ada seorang pun yang boleh melihat isi dari pulau tersebut Hal ini masih menjadi misteri Karena tidak ada penjelasan yang masuk akal Bahkan pihak Disney pun belum mengonfirmasi atau menyatakan alasan akan penutupannya hingga saat ini Karena hal itulah muncul beberapa teori dan spekulasi mengenai penutupan pulau tersebut Beberapa percaya bahwa pulau itu ditutup dikarenakan adanya sebuah bakteri mematikan Yang sempat membunuh seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dari air di seberang Danau River Country Park Yang mana dikatakan bahwa hal itu terjadi pada tahun 1980 Atau bisa dibilang hampir 20 tahun yang lalu sebelum penutupan taman Sehingga alasan ini kurang dipercaya karena tidak masuk akal Alasan lainnya adalah pada tahun 1989 terjadi kontroversi tentang bagaimana cara karyawannya dalam menangani hewan-hewan di sana Yang mana mereka melakukan perbuatan tidak manusiawi dan ilegal terhadap para burung di pulau itu Seperti menembak elang, menjebak dan memukul burung nasar dengan tongkat, bahkan menghancurkan sarang burung Kemudian spekulasi lainnya yang mana spekulasi ini adalah yang paling banyak dipercayai orang-orang Adalah mengenai kurang populernya Treasure Island setelah pembukaan Animal Kingdom pada tahun 1998 Yang mana dikatakan bahwa lokasi yang lebih dekat dan tidak seperti Discovery Island yang hanya dapat ditempuh oleh perahu Animal Kingdom dapat kita jangkau hanya dengan mengendarai mobil Sehingga orang-orang lebih memilih Animal Kingdom daripada Discovery Island Namun, selain pendapat yang baru saja siapanya sebutkan barusan Beberapa orang di internet pun mulai berspekulasi dan berteori akan misteri yang ada di pulau itu Contohnya adalah creepypasta yang berjudul Abandoned by Disney yang dibuat oleh Slime Beast Selain karena ceritanya yang unik dan menarik, terlihat banyaknya antusiasme dari para pembaca pun Membuat seseorang menjadikannya sebuah permainan nyata Yang mana mungkin kalian semua sudah tahu kan? Yap, Game 5 Night Art Treasure Island Yang mana game ini ternyata merupakan salah satu teori internet akan misteri penutupan pulau tersebut Bagaimana pendapat kalian? Apa ya? Penyebab pulau ini ditutup? Dan karena banyaknya teori dan juga spekulasi Namun hingga sekarang masih belum diketahui dengan pasti mengenai keadaan Dan isi dari pulau misterius ini pun benar-benar membuat semua orang penasaran Dan ingin mengetahui kebenaran yang disembunyikannya Dan ya, saking penasarannya akan isi pulau tersebut Beberapa orang nekat melakukan hal-hal berbahaya dan ilegal Seperti menerobos masuk tanpa izin Beberapa diantaranya merekam dan mengunggahnya di Youtube Sehingga jika kalian penasaran, mungkin kalian bisa menonton video mereka Karena kalau siapa nyen bahas atau ceritakan Mungkin durasi video ini bisa lebih lama lagi Namun, hey, mungkin siapa nyen akan membahas beberapa video saja, oke? Baik, jadi yang pertama adalah sebuah video yang sempat viral di tahun 2017an Video itu memperlihatkan keseluruhan pulau Yang mana terlihat kalau tempat itu benar-benar seperti telah ditinggalkan secara terburu-buru Karena jika dilihat dari barang-barangnya Mulai dari perlengkapan kantor, inkubator, pendingin makanan, dan juga obat-obatan Yang mana terlihat pada video itu Tempat itu seperti langsung ditinggalkan begitu saja Tanpa dibereskan terlebih dahulu Setelah bertahun-tahun berlalu pun tidak ada seorang pun yang melakukan pengecekan Tempat itu dibiarkan terlantar tanpa perawatan Yang mana terlihat banyak western terkelupas dari dinding Dan juga atap kayu yang ambruk Dan juga terlihat ada beberapa pohon tumbang di jalan setapak Lalu pada tahun 2020 yang lalu Jagadmaya sempat dihebohkan kembali Dengan adanya seorang youtuber lainnya yang berhasil menyusup ke pulau Dengan akun yang bernama Southern Virate Outdoor Yang mana ia membuat beberapa video Mulai dari saat ia mempersiapkan diri Saat ia berada di pulau Bahkan saat ia sedang dikejar dan terpaksa bersembunyi Ia menyatakan kalau disana ada 15 orang 2 buah perahu dan sebuah helikopter yang sedang mencarinya Lalu pada video lainnya Ia sempat menjelaskan bahwa keamanan di pulau itu saat itu sangat tak ketat Padahal dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 Yang mana berikut sedikit cuplikannya I give this message out To all urban explorers That think they might want to get On Discovery Island after me It's always been a hard island to make it to But since COVID-19 Disney World has really increased the security I counted over 30 motion sensor Night vision cameras Every 45 feet on the perimeter of the island And in the interior of the island There's another six camera traps One facing left, one facing right It's pretty much virtually impossible I've mapped them all out in my head Only one camera got me And it was in the cover of night I couldn't see it But I saw it the next morning By then they were already making their way to the island Before the cameras You know the motion cameras were out there They had two surveillance cameras And they were permanently mounted On the north and east side of the island So it used to be hard to get on it Now it's mission impossible So if you're thinking about going Just go ahead and get you a bail bond Because you will go to jail I'm probably the only person in the world That can make it back out there Ya, sebenarnya masih ada banyak sekali hal yang terjadi padanya Namun maaf sekali Seperti yang siapa yang jelaskan sebelumnya Mungkin dirasi video ini bisa jadi lebih panjang lagi jika dilanjutkan Maka dari itu Jika kalian penasaran Kalian bisa cek sendiri di saluran youtubenya Yang mana link akan salurannya Mungkin akan siapa yang taruh di deskripsi di bawah Dan sebelum mengakhiri video ini Sepanyang juga sempat membaca Kalau ada seseorang yang memberi komentar Bahwa ia mendengar percakapan polisi Di salah satu video Yang mana menyatakan Bahwa ada sesuatu yang hidup di pulau itu Masih belum pasti apakah itu Namun komentar ini cukup menarik Apa mungkin ada kostum Mickey Mouse Yang mulai hidup Seperti halnya permainan Five Neck at Dressure Island Siapa yang tahu Dan oh Hey, lihat waktunya Aku rasa penjelasan siapa yang ini Banyak sekali kesalahan dan kekurangannya Oleh sebab itu Kritik dan saran Bolehlah kalian tulis di kolom komentar Atau jika kalian ingin berpendapat Akan isi video ini Atau berteori Juga tidak masalah kok Atau Jika kalian ingin siapanya Membahas topik lainnya Atau permainan lainnya Atau bisa dibilang Request Juga gak ada masalah kok Tulis di kolom komentar ya Dan terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah menonton video ini Sampai habis Mohon maaf atas segala kesalahan Dan kekurangannya Saya sepanya nundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini